Pagi Taruna, dimanapun kamu berada, hari ini kita kembali kepada pembelajaran dinas Ciaga dimana materi yang saya sampaikan nanti adalah tentang rancangan pelayaran ataupun perencanaan suatu pelayaran yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan patient planning ya jadi kita lihat secara umum ya, patient planning ini adalah suatu cara untuk meminumkan risiko kesalahan navigasi jadi kita sebelum berlayar, kita selalu merencanakan setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ya kemudian PP ataupun dalam hal ini patient planning diperlukan untuk mendukung The Bridge Team dan untuk memastikan bahagia kapal dapat dilayarkan dengan aman di antara satu pelabuhan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya ya jadi pelayarannya akan ditempuh, harus telah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan semua informasi penting dan setiap haluan yang dibuat harus diperiksa sebelum memulai suatu pelayaran dan jika ada perubahan selama pelayaran, tim anjungan pada tiap-tiap jaga harus diberitahu untuk memastikan bahwa rencana yang telah dirubah telah dimengerti jadi patient planning dibedakan menjadi dua yaitu ocean and open water kemudian coastal and estuarial kurang lebih dari 50 meter maksudnya ini ya, coastal and estuarial walaupun mempunyai perencanaan yang berbeda, dua wilayah tersebut dapat terjadi saling berhubungan dan tumpang tindih kemudian tahapan-tahapan apa saja sih yang di dalam patient planning ataupun rancangan pelayaran patient planning itu dibagi dalam empat tahap yaitu yang pertama tahap persiapan jadi kita kumpulkan semua data-data informasi penting tentang kapal, alat-alat bantu navigasi, alat-alat bantu komunikasi, mesin-mesin, informasi navigasi, informasi tentang rute dan sebagainya ya termasuk informasi informasi tentang cuaca ya, yang kita akan layarin ya kemudian tahapan pemilihan rute dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari dalam dan dari luar kapal akan dipilih luar kapal maksudnya ocean navigation ataupun coastal navigation ya terus tahap perencanaan navigasi, baik itu yang menyangkut tentang ocean navigation jadi informasi utama yang diperhatikan adalah ocean passage for the woods routing chart tidal, tidal ini pasang surut ya kemudian tidal stream at last kemudian meteorological and oceanographic data weather and ice forecast kemudian load line chart sistem penentuan posisi kemudian ada coastal navigation jadi informasi utama yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah peta yang update ya kemudian selling direction and pilot books ada table, list of light, daftar lampu ya sistem penentuan posisi yang cukup sistem pelaporan ke autoritas tempat yang harus rutin kita lakukan jadi, dan berikutnya adalah yang kita bahas tentang tahap pelaksanaan dan monitoring daripada passive planning tadi adalah periksalah selalu agar posisi tetap berada di atas gari haluan kemudian perhatikan pengaruh arus dan angin waspada bahan navigasi bahaya navigasi di sekitar garis haluan kemudian perhatikan minimum ukasi ataupun underkill clearance selalu berjalan dengan P-speed kecepatan aman kemudian perhitungan pertambahan syarat akibat square list ya jika perlu menggunakan metode parallel index dan perhatikan bridge notebooks ya perhatikan juga master order master order maksudnya jika ada penjimpang ada rencana catat dan beritahukan anggota bridge team nah kemudian yang berikutnya sih menyiapkan rencana pelayaran ini penting dalam menyiapkan suatu rencana pelayaran perwira navigasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikutnya yang perlu pertimbangkan terutama adalah underkill clearance yang cukup yang cukup sepanjang pelayaran kemudian jarak aman dengan bahaya posisi yang berubah waluan yang terkontrol radar ataupun visual kemudian saat mengganti peta tidak di tempat kritis kemudian melewati bagian pemisah ataupun lalu lintas jarak nampak lampu-lampu kecepatan dan sepanjang ru dan sebagainya jadi banyak beberapa hal yang perlu dilakukan ya kemudian melewati tempat harus melapor baik itu melalui channel PHF maksudnya melapor ini ke pelabuhan terdekat ya channel PHF pallet station tempat tugboat menjemput dan sebagainya kemudian ada hambatan dan pemecahannya apa saja nah itu selalu kita diskusikan ya sistem navigasi utama yang digunakan dan cadangan kemudian ada yang menggunakan peta elektronik ya kemudian adanya peta-peta dan penerbitan yang terupdate ya yang terbaru maksudnya kemudian keadaan perlapan yang ada tiga sebatas kesalahan yang ditoririn ya perlunya setelan khusus ya ataupun koning notebook pemilihan root semudera dan sebagainya untuk menghindari cuaca buruk ataupun di daerah yang daerah S ya jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan percanaan pelayaran ini tentu kita masukkan di dalam chart catalog dan navigation chart serta ocean patient for the food semua itu ada ada penumpulan segala macam jadi kumpulkan semua data kita ya dengan sampai nanti ketika suatu pelayaran dilakukan itu masih masih ada kekurangan ya yang tidak ada informasi berita lah segala macam lah itu yang akan menyulitkan di dalam selama pelayaran tadi ya kemudian ada harus ada notice to marine ya navar area hidrolane hidropeg dan sebagainya kan ada distant table electronic navigation system information dan banyak lagi hal lain-lain informasi yang berkaitan dengan perencanaan pelayaran yang terapnya ya yang perlu kita kita tahu dan perlu kita ambil jadi itu saja yang perlu saya sampaikan tentang eh perencanaan daripada pelayaran ataupun rancangan pelayaran ee website plane ya semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa sebagaimana biasa simak cermati video pembelajaran hari ini ya kirimkan tugas siswamu ke classroom dan jangan lupa yang terpenting adalah eh silahkan kamu catat dan pertanyakan ataupun bertanya kepada struktur ataupun guru ya hal-hal apa saja yang belum kamu pahami ya semoga ini bermanfaat walau secara singkat tentang pembahasan dinas jaga di kapal dalam hal ini materinya hari ini adalah rancangan pelayaran ataupun peset planning salam sehat sampai ketemu lagi di pertemuan akan datang semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh